Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan Salam Fajrifam untuk seluruh makhluk bumi ketemu lagi dengan saya disini baiklah pada hari ini kita coba mereview hasil dari perlakuan pupuk yang kita lakukan pada siling adenium kita ini sudah kita lakukan 3 minggu yang lalu jadi disini kita bisa lihat ini hasil dari penambahan pupuk organik jadi kita gunakan kemarin yaitu adalah kohe dari sapi dan disini adalah yang kita aplikasikan pupuk kimia kemarin yang kita gunakan ada produk pupuk NPK mutiara jadi kalau kita lihat dari hasil setelah 3 minggu pemberian pupuk tambahan pada siling adenium kita terlihat disini memang sangat jelas perbedaan di antara 2 perlakuan ini antara pupuk organik dan pupuk kimia, kita lihat yang kita berikan pupuk kimia ini terlihat jauh lebih besar daripada seedling yang kita berikan pupuk organik ya seperti kita ketahui organik ini bekerja sangat lambat kawan dia bekerja dengan sangat lambat dan bekerja untuk jangka panjang sementara produk kimia itu biasanya bekerja secara cepat dia bisa bereaksi fast release secara cepat dia langsung bereaksi tapi juga kekurangan dari kimia adalah dia hanya menyediakan usur ataupun nutrisi dalam jangka waktu pendek beda dengan usur dari kandungan pada pupuk organik tapi kalau kita katakan untuk siling ini kedua pot ini juga sebenarnya sudah menyediakan usur dari organik tersebut pada media yang kita lakukan beranaman siling adenium kita kalau ditanyakan kepada saya pupuk apa yang direkomendasikan untuk siling adenium saya perbadi dominan menggunakan pupuk kimia kawan karena kita mengejar dari ukuran satu siling dan kita juga harus memperhatikan jarak waktu pemberian dari MPK ini kita juga tidak bisa memberikan dengan interval terlalu rapat ya minimal 2 minggu sekali dengan dosis yang rendah tapi kalau kita bilang ini kami pribadi sudah telat karena ini sudah 3 minggu seharusnya kita berikan 2 minggu setelah pemberian kemarin ataupun 10 hari bisa kita berikan bisa kita berikan seperti pupuk MPK mutiara bisa kita berikan aplikasi dengan semprot seperti kita berikan ganda silde untuk aplikasi pada siling adenium kita berikutnya atau bisa kita juga berikan seperti gromor yang 2020 itu juga bagus buat siling adenium kita atau bisa teman juga bisa gunakan bermacam produk di pasaran yang tentunya bagus buat tanaman jadi kita tidak terpaku pada merek dagang tertentu kawan biarlah kandungan yang tertera pada produk tersebut dan tes dan aplikasikan pada produk adenium anda siapa tahu itu lebih bagus ataupun lebih cocok dengan tanaman anda nantinya jadi setelah 2 minggu jadi setelah 2 minggu atau 3 minggu perlakuan apalagi yang kita lakukan pada siling adenium ini kalau kami pribadi disini kami sudah mulai memberikan fungisida kita bisa memberikan seperti fungisida di ten kita juga bisa memberikan seperti produk fungisida antrakol ataupun produk lainnya sementara untuk CPT zat pengatur tumbuh seperti yang saya katakan tadi bisa ganda sil bisa juga diberikan bifolan ini untuk aplikasi cair disemprotkan pada tanaman adenium kita bisa juga kita berikan NPK multiara seperti kemarin dengan dosis 1 liter lebih kurang mungkin 1 sendok makan ataupun apabila ingin ditambahkan juga boleh tetapi teman juga harus melihat perkembangan dari siling adenium ini jangan apabila siling adenium ini terlalu subur maka sebaiknya hentikan pemberian dari pupuk lalu bagaimana dengan insektisida kalau untuk pemberian insektisida sendiri teman sebaiknya melihat apakah ada gejala serangan hama kutu di bawah daun ini ataupun ada serangan-serangan hama seperti tungau ataupun seperti laba-laba yang menyerang siling adenium kita apabila tidak ada serangan jangan berikan insektisida dulu biarkan tanaman jangan diseprotkan insektisida karena memang tidak ada gangguan dari insekt pada tanaman adenium kita jadi untuk aplikasi dicoba coba aplikasikan di ten dan kita coba disini dengan campur dengan bifolan kawan oke langsung saja kita praktekan jadi disini kita sudah menyediakan air ini saya pakai 1 liter di ten lebih kurang saya pakai 1 sendok makan tidak penuh kurang segini ini saya gunakan di ten lalu disini kita tambahkan bayi polan untuk dosis yang sebenarnya mungkin teman bisa lihat disini nanti berapa dosis penggunaan zpt yang kita gunakan tentunya beda dari zat pengatur tumbuh ini beda juga cara dosis pemakaian untuk zpt ini jadi untuk pemberian zat perangsang ini ataupun pupuk lebih baik kita berikan dalam dosis rendah tapi dalam interval yang rapat daripada kita berikan dalam dosis yang tinggi dengan interval yang sangat jauh jadi untuk aplikasi sama juga pada tanaman lain jadi memang harus kita semprotkan merata pada bagian atas dan bawah bawah daun adenium kita dan juga mengenai seluruh batang adenium kita lalu bagaimana dengan adenium tinggal ini ini gak masalah kawan ini tinggal kita berikan NPK saja nanti kalau kita berikan NPK bisa kita berikan sistem tabur atau bisa kita berikan sistem kocor jadi jadi disahkan jangan mengenai daun bagian atas tanaman kita jadi kalau memang ini kita berikan NPK ini tidak kita berikan NPK dalam jangka waktu dekat tanaman ini juga akan bisa mengejar ukuran dari pohon ini itu pasti kecuali ini kita berikan ini kita berikan otomatis ini akan kalah ukuran dengan yang ini oke saya rasa cukup sekian video singkat kami semoga memberi manfaat buat teman-teman semuanya kami akui disini kami bukan yang terbaik kami mencoba berbagi pengalaman kami tentang budidaya adenium kami tidak bermaksud menggurui kawan-kawan semuanya semoga bermanfaat saya akhiri wabilahi tofit walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terima kasih kawan